Berminat jadi polisi, tonton video ini sampai habis Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan tutor kelas Bimbel Kali ini kita akan membahas soal wawasan kebangsaan Mari kita bahas bersama Soal yang pertama, Dona memiliki 3 sahabat yang telah berteman sejak kecil Mayoritas dari mereka beragama Islam Sedangkan satu diantaranya menganut agama Nasrani Mereka bermain tanpa membeda-bedakan kepercayaan Dona juga tidak pernah memaksa temannya untuk ikut menganut kepercayaan yang sama Sikap Dona mencerminkan sila Pancasila yang dilambangkan dengan titik-titik A. Bintang B. Rantai emas C. Pohon beringin D. Kepala banteng E. Padi dan kapas Kira-kira jawabannya mana ya? Kita bahas bersama Sikap Dona sesuai dengan Pancasila Sila pertama dalam butir nomor 6 dan butir nomor 7 Yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Jadi jawaban yang benar adalah Sila pertama yang dilambangkan dengan Bintang Jadi jawabannya adalah yang A. Bintang Soal berikutnya Saat ini di Indonesia seringkali mendengar marahnya berita hoax Hoax merupakan informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya Perilaku penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini apabila dibiarkan dan tidak segera diberikan sanksi yang tegas Maka akan sangat merugikan karena dapat menjatuhkan kedudukan, posisi, bahkan harkat dan martabat seseorang Perilaku berdasarkan pernyataan di atas merupakan salah satu bentuk pelenggaran sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5 Jadi teman-teman kata kuncinya adalah Menjatuhkan kedudukan, posisi, bahkan harkat martabat seseorang Seseorang berarti satu Oke teman-teman Jadi per masing-masing sila itu memiliki hubungan yang berbeda-beda Contohnya sila pertama itu adalah hubungan manusia Dengan Tuhan Sedangkan sila yang kedua itu adalah hubungan manusia dengan manusia Yang ketiga itu adalah hubungan manusia dengan negara Sila keempat itu berhubungan hubungan manusia dengan pemerintah Dan sila kelima itu adalah hubungan manusia dengan anggota kelompok atau masyarakat Nah disini teman-teman Menjatuhkan kedudukan, posisi, bahkan harkat dan martabat seseorang Itu berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia Jadi jawaban yang benar adalah B. Melanggar sila kedua Soal berikutnya Sebuah organisasi mahasiswa di universitas mengadakan kegiatan donor darah Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Target yang ingin dicapai adalah mengumpulkan 200 kantong darah dalam satu hari Pada akhir acara, panitia mengumumkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan 180 kantong darah Kegiatan tersebut mencerminkan pengamalan sila yang berbunyi Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Klas Bimbel Untuk info lebih lanjut, bisa mengunjungi Instagram Klas Bimbel Terima kasih Terima kasih